Sop, abang minta maaf ya, Sop. Beli TV aja, mesti nunggu narik Aristan. Kalo sopi sakit gimana? Kalo abang kenapa-napa di jalan gimana? Kalo sopi hamil gimana? Buat belanja di rumah, ma. Aduh. Kenapa ngambil tabungan? Mama malas lagi ya? Nggak, enggak. Ma, Yusuf aja bisa punya tabungan 400 ribu loh. Maaf, ma. Maaf, maaf. Apa ngomong-ngomong iya-iya? Kalo iya-iya lagi, Mama pingsan lagi loh, Pa. Eh, aduh, Ma. Jangan, Ma, Ma, Ma. Jangan pingsan di sini, Ma. Berat, Ma. Oh, Ma, Ma. Aduh, aduh. Ma, bangun, Ma. Aduh. Awakmu lemah banget nih, Ma. Ma, bangun, Ma. Aduh, nggak ada orang lagi. Ma. Kalo uangnya Aude kasih ke Dinda semua, pasti akan dihabiskan. Aude tuh sering kasih 100 ribu, habis. 200 ribu, habis. 300 ribu pun habis. Uang tabungan pun nggak pernah bertambah. Ya, tapi kan Aude harusnya bilang. Jangan ngumpet-ngumpet. Ya, ya. Ustazah bilang kita itu nggak boleh bohong. Harus jujur. Iya, sayang. Kalo uangnya Aude kasih ke Dinda semuanya, yang ada setiap pagi Dinda membeli sarapan roti. Dinda itu boros. Kata Ustazah, kita itu nggak boleh boros. Ustazah bilang apa lagi, sayang? Selain indah boleh boros, indah boleh pamer, sama indah boleh apa, berkumpul dan membicarakan orang ya. Itu apa namanya tuh, yang suka ngomongin orang itu nggak boleh ya. Iya, Bunda. Ustazah bilang, itu namanya Giba. Iya, sayang. Giba itu nggak boleh ya. Giba itu berdosa. Masuk neraka nanti. Iya, bener, ayah. Yaudah yuk, kita makan siang yuk. Ayo, sayang. Asri. Iya, ya. Ibu Ustazah pernah bilang, Indah, tentang istri yang suka memarahi suaminya. Nanti kasih tahu Bunda ya. Iya, ayah. Bintar. Ayo, kita makan. Kapan Umi pernah marah Abi mulai Nabila? Kapan? Pernah nggak? Nggak pernah, Mbak. Kalau Umi ngomel bukan karena Umi nggak suka Abi mulai Nabila, tapi memang kita nggak punya uang, Bi. Maaf, Mi. Maaf, Mi. Abi salah, Mi. Maaf. Oh, Mi mau balik ke Jawa. Jangan, Mi. 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 Kak. Nggak baik tahu semunyi-semunyi dari Mba Nuni. Kan Nabila juga nerima uangnya nggak enak. Nabila tenang aja, ya? Udah. Mi, jangan dikunci, Mi. Mi. Nggak dikunci, Kak. Kuncinya kan di luar. Mi. Udah. Abang jujur aja, Mas Sopi. Sebelum Abang ketahuan. Abang pasti punya selingkuhan, kan? Makanya duit Abang itu dihambur-hamburin. Seneng-seneng, foya-foya. Wah, kagak, Sob. Kenapa Abang nggak punya simpenan? Lah, kalau anak-anak kenapa banyak duit? Lu inget kagak? Waktu angkot si Jamil hilang. Anak-anak kan dibebasin setoran sama Juragan Bos. Dapat uang bensin, dapet uang dapur. Kalau Abang kan kagak. Kenapa? Kan lu tahu kunci permasalahannya ada di kunci. Kunci angkot ada di rumah, kunci rumah lu bawa. Salah lu. Ya kenapa? Udah Rustam sama Abang Jamil itu bisa dapet 2 juta dalam satu hari. Kalau si Ontak sama si Maling Kundang nabungnya udah lama, Sob. Nah mereka aja bisa nabung udah lama, kenapa Abang nggak bisa? Udah deh Abang, jujur aja. Jangan sampai Sopi yang nangkep basah Abang. Kagak, Sob. Abang kagak punya bini muda. Kok Abang bilangnya bini muda? Sopi tadi kan ngomongnya selingkuhan, Bang. Kemarin-kemarin lu bilangnya bini muda, Sob. Abang cuma ngikutin omongan lu doang. Sobih nggak percaya sama Abang. 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 Sobih apa? bersama istri mereka akan berjalan sangat panjang. Apa, Bang? Jadi kau jalan saja? Kemana kau ini? Ke toilet, Bang. Hah? Kau ngajak aku ke toilet rupanya? Aku ngajak, Bang. Aku cuma kasih tahu. Barusan kau bilang apa? Suruh saya ngajakan. Mana kau? Auda bisa ya makan lahap setelah ngebohongin istri? Ya karena Auda lapar. Pokoknya semua uang buat ulan. Jangankan semua uang. Semua diri Auda untuk ginda seorang. Gombal. Ayah, kata Ustazah, rezeki itu udah diatur sama Allah. Gak boleh buruk sangka sama Allah. Berbosa. Masuk rata nanti. Mi, Mi, Abi mohon Mi jangan pulang ke Jawa Mi. Mi, nanti Sadam gimana? Sadam Umi bawa. Jangan, Mi. Nanti Abi sama siapai. Abi tinggal lagi sama Kang Rohim. Abi kan lebih percaya Kang Rohim daripada Umi. Yaudah, yaudah. Mi, Mi, Mi. Duit Abi semua Umi udah yang pegang. Kenapa mukanya gitu? Salah ngomong. Enggak, gak nape-nape. Maksud Abi, uang yang di Rohim. Tadi Abi bilang semuanya. Berarti termasuk uang harian. Uang yang di Rohim. Umi pulang ke Jawa. Yaudah, yaudah. Umi pegang semuanya nanti uang harian. Abi kasih ke Umi semua. Yowes. Semua uang Umi yang handle. Umi yang simpen. Kalau ada sisa, Umi masukin ke bank. Atas nama Abi ya? Umi pulang ke Jawa. Iya, iya, iya. Atas nama Umi deh. Atas nama Umi. Yang penting kartu ATM-nya Abi yang pegang. Berarti Abi gak percaya sama Umi. Umi yang handle. Serah Umi. Kenapa ya baju abis semua Umi masukin tas? Namanya juga lagi emosi, Bi. Sop. Abang minta maaf ya, Sop. Beli TV aja mesti nunggu narik Arisan. Kalau Sopi sakit gimana? Kalau Abang kenapa-napa di jalan gimana? Kalau Sopi hamil gimana? Untung aja Sopi punya rumah. Kita gak bayar kontrakan. Pokoknya Sopi gak mau tau. Sopi minta tiap hari 150 ribu. Wah, kagak bisa begitu Sop. Sekarang lagi musim liburan. Penumpang sepi, Sop. Abang enak cuma mikirin penumpang. Sopi harus tiap hari Bang pusing mikirin uang belanja. Sopi harus ngasak apa? Sopi harus belanja apa? Harus masak lau kedoyanan Abang tiap hari. Mikirin mesti ngisihin uang. Untuk bayar litri, beli sabun, beli odol. Abang enak. Bisa kawin lagi. Kagak, Sop.